Ini silaturahmi kok dilarang. Gibrant tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibrant berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab, menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Kepala Negara dalam pemilu 2024. Dalam suasana berbangga. Mungkin melihat dari Bumika sendiri kan patahnya seperti apa begitu, Mas? Kalau dari Pak Hasto melihatnya seperti itu, Mas? Itu tadi jawabannya, silaturahmi itu hal yang baik, harusnya beda dilarang. Tapi untuk pertemuan itu apakah sudah mulai dilakukan sih, Mas? Kalau Pak Prabowo tadi sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari BDI Perjuangan. Kalau Pak Jokowi sendiri, Mas, apakah memang sudah ada jatuh komunikasi kait Pak Prabowo tadi sudah komunikasi dengan PDI dengan siapa saja mungkin? Tidak ada beberapa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.